Berarti kita harus mencari jarak atau panjang kaki dari trapezium tersebut. Maka itu sama dengan segitiga sama segitiga siku-siku. Nah, di sini 12 kan? Nah, perhatikanlah. Nah, di sini ada segitiga sama kaki. Berarti kalau dari sini ke sini 14, kalau ini 14 sisanya berapa, Sah? Kalau di sini 14, ini 24. Berapa sisa di sini dan di sini? 10. 24 kurang 14 berapa? 10. Nah, 10. Berarti kalau 10 dibagi 2, di sini 5, di sini 5? 5. 5, ya. Nah, berarti ada segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku. Berarti di sini 12, di sini 5. Nah, kita mencari yang di sini, supaya tahu si A dan C. 5, 12 itu ingatakanlah triple Pitagoras, 3, 4, 5. Ini pasti sudah sisi miring. Ini pasti sudah sisi miring. Habis 3, 4, 5, itu ada 5, 12, 13. Berarti sisi miringnya adalah 3? 3. Nah, berarti di sini 13. A dan C ini sama lah panjangnya, Sah? A dan C. Sama, karena dia sama kaki. Berarti di sini adalah 13. Di sini berarti 13. Nah, kalau keliling, lihat, keliling trapezium. Berarti A ditambah B, ditambah C, ditambah D. Karena keliling. A tambah B, tambah C, tambah D. A-nya berapa tadi, Sah? 3? 13. Ya, 13. A-nya 13. B-nya berapa, Sah? 20? 24. Iya, C-nya sama, 13. D-nya 4. 14. Berapa jumlahnya, Sah? Jumlahkan. Tarangnya, ampun, Aisyah, Nah. Lampu berapa, Watsah? Jadi tarang benar. Listrik, gue, makanya nyara. Terima kasih, Sah. Berapa? 64. Iya, Sip. Jawabannya berarti D. Nah, conteng di buku mula. Caranya. Mau dicatat, Kak, dulu, nih? Dua menit, lah Ibu beri waktu. Mencatatlah dua menit aja, nah. Tadi. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Selanjutkan. Nah. Nomor 6, saya perhatikan nomor 6. Wah, ada Sipa nih. Ada Sipa. Sipa mau masuk. Kita tunggu sih, nanti Ibu beri waktu nih mencatat nomor 1, Sipa. Oke, kita perhatikan nomor 6. Kebun jagung, Pak Ahmad berbentuk persegi dengan panjang diagonal. Diagonal ya, diagonal. Luas kebun Pak Ahmad adalah persegi. Persegi, kita buat persegi. Nah, dia persegi. Panjang diagonal-diagonalnya. Nah, diagonal-diagonalnya, anak. Diagonal-diagonalnya. Ini diagonal ya. Nah, ini diagonal. A, B, C, D. Itu diagonal. Ini juga diagonal. Diagonal. Diagonalnya ada 3X plus 17, ada 5X kurang 13. Luas kebun Pak Ahmad berapa? Luas persegi, itu rumusnya apa, Sah? Luas persegi, sisi? Sisi kali sisi. Iya, sisi kali sisi. Nah, Ibu tanya, Sah. Panjang diagonal sebuah persegi itu sama, Kak, Dan? Panjang AC dengan BD itu sama, Kak, Dan? Sama. Sama. Karena diagonal persegi. Nah, berarti kita samakan menjadi aljabar. Kita ambil AC, 3X, ditambah 17. Karena dia sama, bisa makan. Sama ini. 5X kurang 13. Maka, kita kumpulkan yang Mbak Isi X lawan yang Mbak Isi X. Nah, ini kita genakan yang ini, boleh. 17. Kawannya, ini kan? 13. Iya. Min pindah ruas jadi plus. Sebelah sini tetap 5X. Kawannya adalah 3X. 3X ini, pindah ruas menjadi min 3X. X. Oh, Sipa, ini loading. 17 tambah 13 berapa, Sah? 30. Iya, 30. 5 kurang 3, Du? 2. Berarti X-nya, 2 kali berapa supaya 30? 15. Iya, berarti X-nya 15. Baru X-nya ya. Nah, berarti kita kawal menghitung diagonalnya. Panjang diagonalnya berapa? Ini belum ya? Kita mencari panjang diagonal. Nah. Panjang diagonal kita ambil adalah AC. AC-nya tadi, 3X ditambah 17. Ganti X-nya dengan 15. 3 kali 15 ditambah 17. 3 kali 15 40, Lih. Tambah 17. 62. Ini 62 ininya, Sah. Nah, 62 ininya. Kita mencari sisinya. kita ambil materinya ya. Ibu carikan dulu materinya. Coba Aisyah buka di bukunya, nak. Halaman sebelumnya. Ada tentang persegi, rumus diagonal persegi apa? Udahlah. Udahlah, diagonal persegi. Udahlah, diagonal persegi. Udahlah, Sah. Udahlah. Coba tampil akan pang, Sah, ke kamera, Sah. Berapa? Rumusnya berapa di situ? Diagonal persegi. kembalikan aja ke kamera, Pian. Apa rumus diagonal persegi di situ? Sampai, Bang, Sah. Berapa? Tau. Ini mencari kanan. file-nya kalau mencari file rumus so asal ya kenapa keluar bari ambilnya pulpennya kayak paul nulis pak isenya kalau tau si pak minta tolong diaktifkan mikroponnya pak isenya pak Although 현재 which so ak sien so ak stood Dede suaranya sih, Pak Yu. Cari-cara yang singkat. 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 Ini 13, Pak. Cari-cara yang singkat. 30 sama dengan 2X. Sama-sama bagi 2. Di sini sisa X. Di sini 30 bagi 2 adalah 15. Dapat sudah X-nya sama dengan 15. Maka kita mau mengetahui ini berapa, ini berapa. Ambil misalkan AC-nya ya. AC-nya 3X ditambah 17. 3 kali X-nya 15 ditambah 17. Nah, 45 tambah 17 itu adalah 62. Nah, 62. AC-nya. 62 ini masukkan ke sini. Diagonalnya kan. 62 ini diagonal. Nah, maka maju ke sini. 62. Sama dengan S akar 2. S-nya berapa? Nah, S-nya sama dengan. S-nya sama dengan. Ini sama dengan kali, naklah. Berarti 62 dibagi akar 2. Untuk menghilangkan akar 2, maka dikalikan akar 2. Akar 2. Nah. 62 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah. Bisa menjadi 31 akar 2. Jadi S-nya adalah 31 akar 2. Nah. Jadi S-nya 31 akar 2. Sedangkan yang ditanya adalah luas. Maka kamu dicari. Luas sama dengan sisi kali sisi. 31 akar 2 dipangkatkan 2. Artinya, 31 ini kalikan 31 pangkat 2 dikali akar 2 pangkat 2. Itu nakai 2. Nah, cari 31 kali 31. Sipak berapa 31 kali 31? Sipak. 31 kali 31 itu adalah 961. Kali 2. Maka hasilnya adalah 1.922. Oke, jawabannya yang ini. Oke, silakan dicatat. Sipak, boleh. Oke. 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 畢antas. Oke. 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 Sipura panas. Sudah, kasih, Pak. Sudah, sama, Ika sama Luru. Seterusnya. Seterusnya. Nah, kita lanjutkan itu nomor tujuh ya. Ini soal di smartbook, naklah. Nah, Pak Arman akan mewariskan berbentuk trapezium sama kaki. Nah, trapezium sama kaki untuk keempat anaknya. Ada empat anaknya ya. Dengan perbandingan satu, tiga, empat. Sama kaki untuk keempat anaknya dengan perbandingan satu, tiga, empat. Seharusnya tiga anaknya ini, Nakai. Karena bandingannya cuma tiga. Jika panjang sisi sejajarnya seratus dan delapan enam, maka panjang kaki trapezium dua puluh lima, maka bagian terbesar tanah diwariskan berapa? Paling besar jelas empat, Sudah, Naklah. Nah, paling besar jelas empat. Trapezium sama kaki ya. Trapezium disininya seratus. Yang pendek ya. Yang pendeknya lapan enam berarti. Disininya lapan enam. Disininya seratus. Kakinya. Kakinya berarti disini dua puluh lima. Maka bagian terbesar tanah yang diwariskan berapa? Kita harus mencari tingginya kalau ingin mengetahui luas. Berarti tingginya disini ya. Nah. Disini tingginya dia siku-siku. Disini T. Otomatis disini terdapat segitiga siku-siku. Disini juga terdapat segitiga siku-siku. Sehingga panjang disini delapan puluh enam. Disini juga delapan puluh enam. Berarti disininya berapa? Nah, sisanya berarti seratus. Sipa-sipa. Kita kurangkan delapan puluh enam. Kita keluar dulu lah. Kita keluar dulu. Habis itu masuk lagi lah. Sipa-sipa. Sipa-sipa disini sisanya adalah empat puluh enam. Kita keluar dulu. Kemudian masuk lagi. Sipa-sipa. Sipa-sipa. Sipa-sipa.